Aku milik Kristus Setuju ya Kita bukan milik dunia Kita bukan milik seseorang Tetapi kita milik Kristus Sehingga Kristus lahir Untuk saya dan saudara Kristus tinggalkan Kerajaannya dan dia harus Jadi manusia 100% Dan anak Allah 100% Hanya untuk saya dan saudara Amin Dia tinggalkan bapaknya Bukan karena tidak ada Yang patut Ya Tetapi dia mau tunjukkan Bahwa Tidak menjadi jeminan Bagi kita Gelap Tidak menjadi jeminan bagi saya dan saudara Tetapi perbuatan Yang Tuhan butuh Dari saya dan saudara Hari ini saya dan saudara Ada karena cinta Kasih Hari ini saya dan saudara Bisa berjumpa Satu sama lain Karena kasih Amin Dan kita dibebaskan Dari dosa Karena kasih Amin Apa yang harus kita buah Kepada dia Apa yang harus kita balas Kepada dia Kenapa saya tanya Visi-misi dari PDI Menuhi Jangan hanya mau Setiap hari Sabtu Kita kumpul-kumpul Nyanyi Doa Tapi tujuan doa Kemana Tujuan Mama Muji Tuhan Untuk apa Tujuan Untuk berdoa Dan berkumpul Teman-teman Teman-teman Untuk apa Pelayanan saya Tadinya di Jakarta Itu Sebagian orang gila Jadi pernah orang gila Di malam Itu Bapak-Bapak Konopi doa Ini orang tolak Bapak-Bapak Kodim Bapak Konopi Berikan terbang Dan kumpang Oke Ada yang kenal Bapak-Bapak Albinus Pako Yang di Ibu Fu Sudah kenal ya Oke Padahal dia sudah Orangnya sudah Makan garam Bapak-Bapak Ya Mereka diminta Untuk doa di malam Sampai di sana Ini orang gila Tolong mereka Akhirnya mereka Telepon Ibu di mana Saya bilang saya ada di Jakarta Waktu itu memang Saya tetap di Jakarta Akhirnya bilang Bisa tidak Ibu terbang Kepala malam Saya bilang dalam rangka apa Ini orang gila Soalnya bisa dijinakkan Saya bilang oke Kalau pelayanan Saya terbang Hanya saya terbang Dari Jakarta Saya turun di Surabaya Baru saya di Tregor Ke malam Saya pergi Ini nona langsung Orang sana Dia Islam Sekarang Langsung dia bilang Bunda Saya mau tidur Dengan bunda Saya bilang iya Tapi bunda tidak tidur Bunda datang Dan hanya doa Dan langsung pulang Jakarta Saya tidak tidur Tetapi Anak ini Begitu apa Langsung dia Rapat Dan akrab Jadi kami doakan Saya benar Saya doakan Dan kalau memang Ibu bapak bersedia Kirim dia ke Jakarta Langsung saya pulang Malam ini Saya langsung dengan Bis Lewat Jalur Sentura Langsung pulang Ke Jakarta Dua hari kemudian Mereka kirim Ke Jakarta Islam Mulai dari situ Tuhan kirim Tuhan kirim Dan Tuhan kirim Ya Dan sisi misi PDK Fari Mulai berbaiki Jadi bengkel Itu kan Mulai dari situ Jadi saya dan saudara Ada hari ini Bahkan Kita memperlati Kelahiran Yesus Setiap tahun Guna Dan tujuan Dari itu Tuhan mau Supaya kita Jadi sesuatu Yang mau jadi Sesuatu Angkat tangan Kita jangan hanya Mau menikmati Kasih karunia Tuhan Jangan hanya Kita mau Supaya bapak saya Hari ini Mau sehat Saya mau Hari ini Baju baru Sumpah natal Tuhan Saya mau Hari ini Rumah saya Bisa Warna ini Dan warna itu Tuhan Saya mau Supaya begini Dan begitu Tuhan Oke Tapi apa yang Kau buat Bagi saya Ya Kita banyak Tuntut Kepala sakit Kita mulai Mengeluh Tuhan Kepalaku sakit Tuhan Asap Murat Kumle Kumat Tuhan Kolesrol Mulai ada Tuhan Begini Tuhan Begini Tuhan Bila habis itu Kapan Baru saya Kamu hanya Mengeluh Tuhan S.H.H.H.P. K.K.R.D Gereja Sulideh Saya bilang Jangan Engkau datang Gereja Karena mau Seperti disembuhkan Tetapi Mau datang Gereja Karena mau Jumpa Dengan Yesus Amin Miliki dulu Yesus Dalam hatimu Miliki dulu Yesus Dalam pribadimu Supaya Engkau Akram Dengan dia Dan dengan Sendirinya Dia Akan Perbiiki Saya Dan Sudara Ada Amin Dia Lahir Setiap Tahun Kita Memperingati Dia Setiap Bulan Desember Tapi Sejauh Mana Saya Dan Sudara Sudah Akram Dengan Dia Atau Masih Tanda Tanya Tuhan Dimana Bita Doa Tapi Belum Dijawab Tuhan Ada Dimana Komitas Panggil Panggil Tapi Tidak Ada Jawaban Karena Apa Kita Datang Persukuh Tuhan Hanya Mau Mujizah Saya Mau Katakan Miliki Dulu Pribadi Yesus Yang Mau Meliki Nama Yesus Dia Pemegang Kunci Dia Pemilik Bumi Dan Surga Dia Punya Segala Galanya Tetapi Kuncinya Meliki Dia Dulu Jangan Jangan Hanya Mau Mujizah Saja Jangan Hanya Mau Semu Saja Jangan Hanya Mau Diberkati Saja Selesai Selesai Yesus Saya Enam Puluh Mengatakan Berkit Tunjukkan Kepada Dunia Bahwa Aku Injil Yang Hidup Saya Sudara Injil Yang Kelima Setuju Injil Ini Kalau Kita Baca Kita Ngerti Tetapi Kalau Injil Itu Sudah Masuk Dalam Pribadi Ini Orang Akan Lihat Aduh Penjaga Bede Immanuel Luar Biasa Orang Yang Leman Orang Yang Sumpah Orang Yang Perlu Khusus Jadi Dia Contoh Karena Apa Ada Kuasa Tuhan Dalam Pribadi Saya Dan Sudara Ada Ferman Dalam Pribadi Saya Dan Sudara Ada Kuasa Doa Ada Kuasa Pujian Dan Nama Yesus Selalu Ada Pada Saya Dan Sudara Jangan Cari Yang macam-macam Cari dulu Tuhan Sudah ada Di sini Atau Belok Atau Satu lagi Mungkin Kita Merasa Bahwa Kita Sudah Anggota Sini Kita Sudah Menjelis Kita Sudah Pendoa Kita Sudah Penjaga Kaki Dia Tetapi Kita Diakui Oleh Tuhan Atau Tidak Kita Bila Kita Anak Tuhan Penikut Kristus Pelaku Fema Tapi Tuhan Bila Anggota Nama Siapa Sekarang Ini Mayoritas Kristen Kita Sebenarnya Baru Baku Tanding Dia Bisa Kenapa Saya Tidak Bisa Asal Dalam Tanda Kutip Sehat Dia Bisa Berdoa Dengan Baik Kenapa Saya Tidak Bisa Orang Yang Belum Kristen Saja Mereka Berdoa Bagus Saya Tiga Hari Ini Ada Satu Jiwa Yang Datang Doa Di Rumah Dia Dari Agama Seberang Tapi Doanya Bagus Namanya Nur Tadi Masih Datang Doa Jadi Saya Bilang Kakak Doa Tapi Tidak Boleh Hanya Mau Cari Jawaban Dia Bila Iya Tapi Tidak Ada Yang Bimbing Saya Saya Bila Mari Kita Dua Satu Karena Orang Yang Berdiri Di Persimpangan Di Pentujuan Tidak Ada Setuju Ya Tapi Orang Harus Punya Satu Arah Ini Arah Ini Naik Ini Naik Aranya Kemana Pasti kan Tetapi Kalau Di Persimpangan Tidak Ada Jadi Bila Mama Mita Sudah Berdoa Masuk Masuk Gereja Gbig Gereja Ini Gereja Ini Tapi Tidak Ada Yang Doatan Saya Kan Berikan Takut Saya Bila Saya Tidak Bawa Masuk Juga Tapi Saya Mau Engkau Mengenal Penciptamu Namanya Yesus Dia Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Yang Sampai Ke Bapak Kalau Tidak Melalui Dia Yesus Saya 60 Mengatakan Bangkitlah Nyatakan Kepada Bumi Bahwa Aku Adalah Injil Kelima Injil Hidup Injil Membawa Kau Melihat Kerajaan Allah Jadi Persyukur Tuhan Ibu Tuhan Setiap Hari Sabtu Mulai Dari Sekarang Mama Tung Tanto Setiap Berdoa Katakan Tuhan Saya Mau Jadi Sesuatu Saya Jangan Hanya Menjadi Penguji Saja Saya Tidak Mau Hanya Sekedar Setiap Hari Sabtu Saya Duduk Di Sili Tapi Saya Mau Supaya Tuhan Lakukan Sesuatu Bagi Saya Supaya Saya Tunjukkan Kepada Bumi Setuju Ya Karena Bukan Orang Yang Berseru Masuk Surga Tapi Orang Menghasilkan Buah Setuju Orang Menghasilkan Buah Sehingga Dunia Tau Dia Buah Mangga Manis Banget Kalau Kita Tidak Ada Buah Orang Tidak Tau Kita Buah Apa Setuju Ya Walaupun Iban Setiap Hari Sabtu Pukul Tangan Melompat Tapi Orang Belum Tau Bahwa Dia Buah Setuju Ya Malam Hari Ini Satu Tentangan Bagi Kami Tunjukkan Kepada Dunia Dan Firna Mengatakan Bangkit Dan Nyatakan Kuasa Yang Takat Berwandan Kepada Tuhan Karena Waktu Ini Bukan Waktu Untuk Kita Main Main Lagi Corona Membuat Kita Batasi Corona Membuat Kita Tidak Bisa Bergerak Dengan Baik Puji Tuhan Di Kota Kumpang Masih Bagus Gereja Gereja Sudah Buka Semua Saya Berpulang Dari Jakarta Yang Gereja Yang Buka Dus Neventom Ya Dengan Ada Dua Gereja Lagi Tetapi Pini Harus Bawa Itu Surat Vaksin Dan Scan Dulu Baru Boleh Masuk Ya Kalau Tidak Bisa Masuk Di Kota Kumpang Masih Lumayan Ya Vaksin Boleh Ada Tidak 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 Tapi Ada Waktunya Lagi Kita Di Hibik Lagi Ada Waktunya Kita Tidak Bebas Beribadah Dili Kita Beribadah Nanti Di Dalam Kamar Di Dalam Agua Karena Tidak Di Perbolehkan Lagi Jadi Selagi Masih ada Kesempatan Untuk Beribadah Beribadah Dengan Baik Kita Kiru Kita Ada Contoh Tersebut Musim Panas Dia Kumpul Biar Dia Lewat Kita Injak Mereka Tidak Mereka Tidak Kumpul Masuk Kepada Lubang Mereka Sehingga Hujan Datang Mereka Sudah Persiapan Makan Begitu Juga Saya Dan Sudara Ada Masanya Injil Akan Diangkat Ada Masanya Gereja Gereja Akan Ditutup Ada Masanya Beresu Tuhan Tidak Ada Lagi Kita Tidak Kaget Lagi Karena Disini Sudah Ada Kamus Disini Sudah Ada Yesus Disini Sudah Ada Injil Apalagi Yang Ditakuti Tetapi Ada Orang Kristen Banyak Yang Belum Tahu Buka Al Kita Mungkin Matius Mereka Bukan Rancar Tetapi Sampai Dan Mereka Tidak Tahu Karena Saya Setiap Hari Berhadapan Yang Jiwa Jiwa Saya Tanya Buka Disini Dimana Urutannya Dan Bukan Hanya Orang Persuptuan Bukan Orang Persuptuan Yang Mereka Juga Penduk Penduk Apun Mereka Tidak Tahu Buka Alkitab Alkitab Ini Saja Mereka Sudah Bisa Buka Apalagi Disini Kita Simpan Apa Disini Kita Taruh Apa Disini Tapi Ingat Ada Waktunya Tuhan Berikan Kita Haus Dan Ada Waktunya Tuhan Mau Kita Berdoa Terus Ada Waktunya Tuhan Mau Kita Beripada Terus Ada Waktunya Tuhan Izinkan Kita Haus Dan Lapar Akan Kebenaran Itu Kato Kristen Dan Dijeluki Kota Kasih Tetapi Sudah Kasih Itu Kita Praktikan Dalam Pribadi Kita Atau Cukup Saya Minum Cukup Saya Pakai Cukup 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 Dan Cukup Tidak Pernah Puas Akhirnya Tuhan Bila Kapan Baru Kau Bagi Waktu Bagi Saya Kapan Baru Uang Mau Kau Bagi Dengan Saya Kapan Baru Harta Mau Kau Bagi Dengan Saya Jangan Engkau Jadi Orang Serangga Dan Tamat Karena Surga Tidak Butuh Orang Serangga Dan Tamat Dalam Nama Yesus Coba Baca Satu Titus Titus 14 God bless Titus 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 Terima kasih.